Intro Saudara seorang ASN di Lapas kelas 1A, Raja Basa Bandar Lampung ramai di media sosial usai pamer harta kekayaannya. Ia pun meminta maaf dan mengaku barang mewah bukan miliknya. Inilah gaya petugas Lapas saat memamerkan harta kekayaan. Di posting di akun media sosialnya, ia pamer menaiki motor gede merk Harley Davidson. Diduga petugas Lapas ini juga memiliki mobil mewah serta rumah sakit di wilayah Lampung. Namun usai foto-foto ini viral, pelaku pengaku hanya pinjam kepada pengunjung Lapas. Ia pun meminta maaf kepada warga. Pihak Kakanwil Kemenkumham hanya memberikan sanksi disiplin. Saya pribadi dan istri, mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduan saya, terutama mencorengkan nama baik istansi dan ini Kementerian Hukum dan HAM khususnya. Memang kesalahan saya sudah, kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi itu motor memang bukan puncak kita? Bukan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli angkat bicara soal sipir lapas pamer harta. Saat ini Dawang telah ditarik oleh kantor wilayah Kemenkumham dan tidak lagi bertugas sebagai sipir. Pemeriksaan masih dilakukan untuk mengetahui kebenarannya. Jika terbukti melanggar pidana, Yasona tak segan memproses secara hukum. Pemeriksaan masih sedang dicek semua dan dia sekarang ditarik dan diperiksa. Termasuk alasan dia memang ada klinik istrinya, klinik istrinya itu berapa besar. Semua dia sedang dicek sama apa. Irjen sudah jalan, dirjen sudah periksa. Nanti kita lihat setelah ada unsur pidana, kita ini.